selamat menikmati selamat menikmati yang pernah kamu lakukan pencarian dimana? disitu pak kan tiga kali tadi kamu sampai kan dua kali pak yang maksudnya? pencarian seperti biasa karena CCTV sudah banyak pergang dan perjalanan yang terkoneksi di command center total kurang lebih 54 ribu CCTV yang ada yang pertama kejadian tanggal 25 Desember itu tidak diketahui dan yang diketahui adalah pada hari Kamis 28 Desember ketika pelayanan Borim agak terganggu di cek di menara tersebut dan ternyata memang ada gangguan. Nah pada tanggal 28 Desember itu juga kita berhasil menangkap pelakunya dari mulai penadanya dan pelaku lainnya ada yang tanggal 28 Desember ketangkap ada juga yang tanggal 29 Desember ketangkap itu saja masih di wilayah Semarang ketangkapnya sedangkan kendaraan pengangkut yang mana barang buktinya satu unit mobil pickup merek BH dan ada tangga juga dan dua buah linggis dan satu buah tiang tiga buah dan 29 buah potongan tiang terbuat dari besi bertuliskan LA itu saja mungkin mau ditanya ke pelaku silahkan mereka-mereka yang menanya malam aksinya itu dua lokasinya di sudah dua tipe makan sampai gondong yang pertama yang terbuat di apa daya itu ada yang pesan apa di mana mas? enggak enggak ada yang pesan terus dijualnya di mana? dijualnya di total 30 enggak 11 juta total kamu bagi rata semua kamu tahu itu tiang milik polisi atau memang enggak tahu minyak potase jangan lupa follow like dan subscribe sosial media Tribun Jateng download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia dan subscribe dan subscribe